Pembesar seorang anggota Banser dan Santri menjadi korban penganiayaan saat mobil yang membawa rombongan Kiai NU di Adang oleh sekelompok orang tak dikenal di Karawang, Jawa Barat. Para pelaku penganiayaan juga merusak mobil yang membawa rombongan para Kiai. Viral di media sosial video yang memperlihatkan saat ratusan orang tak dikenal berteriak dan mengandang sebuah mobil di jalan pasar proklamasi kecamatan Rengasdeng, Kelokar, Rawang. Insiden penghadangan mobil terjadi saat rombongan Kiai NU Cikarang, Kabupaten Bekasi, hendak menghadiri acara pengajian di Pondok Pesantren Al-Baghdadi, Karawang. Namun tiba-tiba para pelaku yang menggunakan sepeda motor mengadang dan menganiaya penumpang mobil. Akibat insiden ada seorang santri dan anggota Banser yang mengalami luka serius. Sementara mobil yang ditumpangi rombongan rusak parah. Kasus penganiayaan dan perusakan mobil saat ini naik ke tahap penyidikan. Polisi telah mengantongi identitas satu terduga pelaku. Namun polisi masih mendalami terkait dengan motif pelaku. Keluar dari Gebang Pondok pun sudah dihadang kita nih. Itunya sudah dihadang. Saya mengira itu adalah jamaah Bahiai Romual Bagdadi. Itu ternyata itu adalah perusuh. Dan juga saya itu, bagaimana ya kalut lah. Sebetulnya kalau balik lagi ke Pondok aman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.